Intro Sahabat kece, dikutip dari haloyut.com Greysia Polly merupakan pebulu tangkis ganda putri Indonesia terbaik dalam sejarah bulu tangkis tanah air dengan segudang prestasi. Baru-baru ini, Greysia Polly membongkar insiden pada Olimpiada London 2012 lalu saat dirinya mendapatkan kartu hitam dan didiskualifikasi dari ajang tersebut. Greysia Polly sendiri merupakan peraih medali emas di Ganda Putri ASEAN Games 2014 bersama Nitya Grisinda Maheswari. Kemudian bersama Apriani Rahayu, Greysia Polly juga sukses meraih medali SEA Games 2019 di Filipina dan medali emas di Olimpiada Tokyo 2020. Greysia Polly juga memenangkan tiga medali perunggu di kejuaraan dunia pada tahun 2015, 2018, dan 2019. Greysia juga anggota Komisi Atlet BWF untuk mewakili kebutuhan dan pandangan para atlet, kedewan dan komite BWF dari 2013 hingga 2017 dan 2021 hingga 2025. Prestasi Greysia Polly dimulai ketika ia dipasangkan dengan Jonovita. Mereka memenangkan gelar Grand Prix, dua medali perak di SEA Games 2005 dan 2007, dan satu perunggu di kejuaraan Asia 2005. Sementara itu bersama Nitya Grisinda Maheswari, Greysia Polly mengoleksi dua gelar superseries, tiga gelar Grand Prix, satu emas di ASEAN Games 2014, dan satu perak di SEA Games 2013, dan medali perunggu di kejuaraan dunia 2005, termasuk perunggu di kejuaraan Asia 2016. Kemudian pada tahun 2017, Greysia Polly berpasangan dengan pemain muda Apriani Rahayu. Mereka memenangkan medali emas ganda putri di SEA Games 2019, kemudian gelar pertamanya di kandang sendiri di Indonesia Masters 2020, dan gelar pertama bagi Indonesia di sektor ganda putri dengan meraih emas di Olimpiade Tokyo 2020. Namun dibalik lika-liku perjalanannya yang kini menjadi pemain ganda putri sukses, Greysia Polly pernah mengalami kejadian yang membuat dirinya putus asa. Pada Olimpiade London 2012, Greysia Polly yang berpasangan dengan Meliana Jauhari dianggap melanggar kode etik oleh Panitia karena sengaja mengalah di babak grup C saat menghadapi pasangan Korea Selatan, Ha Jung Eun, dan Kim Min Jung. Alhasil Greysia dan Meliana didiskualifikasi oleh BWF dan tidak dapat bertanding lagi di Olimpiade London 2012. Ketika diundang dalam podcast YouTube Daniel Mananta Network yang tayang pada 15 Februari 2020, Greysia Polly membongkar kejadian yang sebenarnya. Jadi, 2012 adalah the low point in my life. Sebagai pemain bulu tangkis dan sebagai pribadi. Ucap Greysia Polly, seperti dikutip helloyouth.com dari Daniel Mananta Network pada 15 Februari 2022. Lebih lanjut, Greysia Polly mengatakan bahwa ketika bermain pada Olimpiade London 2012, dirinya mengalami cedera bahu hingga permainannya kurang maksimal. Akan tetapi, wasit malah menilai hal tersebut disengaja. Sehingga akhirnya mengeluarkan kartu hitam yang menggembarkan kala itu. Greysia Polly sendiri sebetulnya ingin mengajukan banding, namun ternyata negara tidak memperkenankan untuk banding. Pasalnya IOC mengatakan bahwa bulu tangkis itu hanya olahraga yang didominasi oleh satu negara. Oleh karena itu, jika kejadian ini mereka mengajukan banding, menurut Greysia Polly, IOC akan menghapus bulu tangkis dari cabang olahraga yang dipertandingkan. Pasalnya ketika itu, citra bulu tangkis menjadi buruk atas insiden tersebut. Karena serba salah, ketika negara bela kita, juga bulu tangkis ini akan berada dalam jurang. Udah dicap jelek sama IOC waktu itu, dan itu dikita lagi dikeluarin, dan gak ada The Next Generation. Jelas Greysia Polly. Akhirnya gue hanya bisa nangis doang. Gue gak makan 3 hari 3 malam, gak tidur. Bungkas Greysia Polly. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!